Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Salawat and greetings Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Humans become complacent at the wrong views Making it useless bit Even though it is very clear That we humans really need knowledge Especially in this crazily alarming era Speaking of knowledge Of course we will refer to a famous extrasdabat babbul ilmi Who is he? Yes, he is Sayyidina Ali Qarumahullah Wajah Kauzin and Sunil love of the Prophet He was the first teenager to know and comfort to Islam At the time of the Prophet Muhammad Hadirin yang terhormat Dalam kesempatan kali ini Izinkan kami berbicara sedikit tentang keutamaan mencari ilmu Mengingat di zaman milenial yang semua serba digital Mencari ilmu menjadi kewajiban yang sering terlupakan Manusia menjadi terlena pada tontonan-tontonan yang salah Sehingga menjadikannya tontonan yang tidak berfaedah Padahal sangat jelas Bahwa kita manusia sangat membutuhkan pengetahuan Apalagi di zaman yang semakin memprihatinkan Berbicara tentang ilmu Tentu kita akan menujuk pada seorang figuran yang masyur Dijuluki babbul ilm Siapa dia? Ya, dialah Sayyidina Ali Qarumahullah Wajah Sepupu segalikus menantu Rasulullah Beliau adalah remaja pertama yang mengenal dan masuk Islam di zaman Rasulullah Ladies and gentlemen, in the Kitab Ushfurya, it is to in the form akulah The Prophet Muhammad SAW said Ana madinatul ilm wa'aliyu babuha Which means, I am a country of knowledge And Ali is the door of his country Hearing that statement, the Hawarish did not accept it because they were envious They denied it and wanted proof Until one day, the Hawarish prince gathered They tried to test Sayyidina Ali intelligence by asking one question and ten answer They took the initiative Test Sayyidina Ali by arguing that if one question asked by the people was answered with the same answer What Rasulullah said was early In faith and faith, it is answered with a different answer Then Sayyidina Ali is really pure Hadirin terhormat Di dalam kitab Ushfurya menceritakan dalam makolah keempat Nabi Muhammad SAW bersabda Ana madinatul ilm wa'aliyu babuha Yang artinya, saya adalah negaranya ilmu Dan Ali adalah pintu negaranya Mendengar ucapan itu, kaum Hawarish tidak terima sebab dengki Mereka menyangkal dan ingin bukti Hingga pada suatu hari, pembesaran Hawarish berkumpul Mereka berupaya untuk menguji kejadasan Sayyidina Ali Dengan mengajukan satu pertanyaan, sepuluh jawaban Mereka berinisiatif menguji Sayyidina Ali Dengan mendali jika satu pertanyaan Yang diajukan sepuluh orang dijawab dengan jawaban yang sama Maka apa yang dikatakan Rasulullah adalah dusta Dan sebaliknya, jika dijawab dengan jawaban yang berbeda Maka Sayyidina Ali memang alim benar adanya Setelah 10 peraturan Hawarish came asking the same question Mereka bertanya, which one is more important Knowledge or will? Along with the evidence Sayyidina Ali resolved to answer science With several different arguments and evidence to each of the questioners He answered as if he had a testament That knowledge is more than will Knowledge is guarded Property is preserved Knowledge is internal Property will be destroyed Knowledge will increase while treasure will be used up Science illuminates the heart while treasure hardens the heart Such is the argument performed by Sayyidina Ali Then he added If they act the same thing I will answer with another answer as long as life Hearing this, that how I immediately submit and believe the words of Rasulullah Setelah 10 peraturan Hawarish datang menanyakan pertanyaan yang sama Mereka menanyakan manakah yang lebih utama ilmu atau harta Berserta buktinya Sayyidina Ali mantap menjawab ilmu dengan beberapa dalil dan bukti yang berbeda kepada masing-masing penanya Baliau menjawab seakan berwasiat bahwa ilmu lebih utama daripada harta Ilmu menjaga harta dijaga Ilmu menjaga harta dijaga Ilmu kekal adanya harta akan musnah Ilmu akan kian bertambah Sementara harta akan habis digunakan Ilmu menyinari hati Sementara harta mengeraskan hati Demikianlah dalil yang dilontarkan Sayyidina Ali Selalu beliau menambahkan Andai katapun mereka menanyakan hal yang sama Maka aku akan menjawab dengan jawaban yang lain Selama masa hidupku Mendengar hal itu Kaum Hawarish seketika masuk Islam dan mempercayai daul Rasulullah Ladies and gentlemen As the fourth umat We don't need to ask an obligation That by the prophet That talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat Because with life science It will be more beautiful and focused Especially in an era that is dark with worldly pleasure We need knowledge to illuminate it Like what it said by Sayyidina Ali karramallah wajha Which means we are willing to share what Allah will make us share Our path is knowledge and part of my enemies is treasure Surely the treasure will be destroyed in the near future While knowledge is internal and will never be lost Hadir yang terhormat Sebagai umat yang taat Kita tidak perlu menanyakan sebuah kewajiban yang disabdakan Nabi Bahwa talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat Sebab dengan ilmu hidup akan semakin indah dan terarang Apalagi di zaman yang gelap oleh kesenangan dunia Ayo duduk Maka kita perlu ilmu untuk mencari Kalau tidak duduk tidak boleh tampil nanti Yang artinya kami rela dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah yang maha kuasa Bagian kami ilmu dan bagian musuh-musuhku adalah harta In terms of seeking knowledge We need to imitate him Because of his sincerity and her simplicity He was not at all tamed by will Instead he made science to the core of his life Hopefully we are given guidance to continue and keep learning Carry out the mandate and through by the messenger No matter how miserable and steep the wire to reach it Might we find it beautiful in the time As a hadith that the prophet reads La tarum ilman watatruqattab There will be knowledge if we have not taste bitterness Sesungguhnya harta itu akan rusak dalam waktu dekat Sementara ilmu kekal dan tidak akan pernah hilang Dalam hal mencari ilmu kita perlu meneladani beliau Sebab kesungguhannya dan kesuhudannya Beliau sama sekali tidak tergiur harta Malah menjadikan ilmu sebagai inti dalam hidupnya Semoga kita diberi hidayah untuk terus dan tetap belajar Mengemban amanah dan dititahkan sang utusan Seberapapun sangsara dan terjal untuk menggapainya Semoga kita akan menemui indah pada waktunya Sebagaimana sebuah hadith nabi yang berbunyi La tarum ilman watatruqattab Tidak akan mendapatkan ilmu jika kita belum mengucap kepahitan Ladies and gentlemen in this harsh and warring era We are so often looked by mortal freedom So, being in a boarding islamic school is the safe way Which we not only gain knowledge and experience But also supervision and attention If others win there we find freedom and pleasure Then her, at one pass at Tauhin Madura We will find our true identity We understand the real meaning of life Hadirin daerah yang keras dan mengkhawatirkan ini Kita kerap sekali terlena kebebasan yang panah Maka, berada di pondok adalah jalan amannya Di pondok kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman Namun juga pengawasan dan perhatian Jika di luar sana, kita menemukan kebebasan dan kesenangan Maka di sini, di pondok pesantin atau Tauhin Madura Kita menemukan jati diri sebenarnya Kita mengerti arti hidup sesungguhnya Ladies and gentlemen, maybe this is all we can say Hopefully what we bring can be useful and not only to the ears We apologize if there are words that are not pleasing to the audience As well as for exercise behavior Hadirin yang terhormat, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Semoga apa yang kami bawakan bisa bermanfaat dan tidak hanya sampai di telinga Kami memohon maaf jika ada ucapan yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian Juga untuk berilaku yang berlebihan Wabillahi taufiq wal hidayah Walidawal inayah Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya